Tidak, teman-teman. Ini keterlaluan. Mereka akan terus mencaci kita. Kita harus bagaimana? Iya, ini keterlaluan. Dan parahnya kita tidak bisa menaklukkan mereka. Kita harus lakukan sesuatu pada mereka. Itu benar. Kita harus mempermalukan mereka. Teman-teman, kalian harus pikirkan sesuatu. Kita harusnya tidak membiarkan mereka mencoreng kita. Kita akan bintang sekolah. Diana, lalu apa saranmu? Kau mengucapkan satu kata? Mereka mengatakan sepuluh kata? Iya, benar. Mereka sangat menyebarkan. Teman-teman, pikirkan sesuatu agar mereka tidak bisa berbuat apapun. Diana, mereka tidak tahu bagaimana melakukan apapun. Mereka hanya berbaring di sandaran, menghangatkan bokok. Benar-benar pecundang. Mereka tidak ikut kelompok manapun, tidak ikut olahraga. Itu benar, teman-teman. Mereka bukan atlet dan tidak pernah berolahraga. Aku punya ide yang bagus. Diana, katakan apa idenya? Teman-teman, lakukan yoga. Diana, kita tidak bisa melakukan yoga. Teman-teman, kita bisa lakukan semua. Mereka tidak bisa. Itu benar. Dan kemudian kita akan permalukan mereka. Diana, apa kita akan lakukan yoga sendiri? Untuk apa sendiri? Kita kan punya pemain basket. Dan mereka akan melakukannya dengan anak buah mereka. Diana memang sangat menyenangkan. Mereka tidak bisa melakukannya. Teman-teman, kita harus kalahkan mereka. Nastia, kita tidak punya pacar. Jadi aku akan bersamamu, ya? Baiklah, Layla. Seperti biasa. Nastia, percayalah. Kita akan melakukan semuanya bersama. Misalnya, aku sangat fleksibel. Sekarang kita pergi ke para pemain basket. Aku harap mereka setuju. Ya, jangan sampai mereka mencoba menolak. Uh, bau sekali. Iya, setelah dibakai pemain futbol, selalu saja bau. Dan apa yang mereka lakukan saat berlatih, ya? Mereka tidak melakukan apapun. Mungkin tidak mencuci seragam. Rofasti, apakah kau tidak mencuci seragamu? Halo semuanya. Kenapa menuduhku? Ini sangat menyebalkan dari para pemain futbol. Oke semuanya, kalian tidak harus menyalahkan para pemain futbol. Kalian hanya perlu mencuci seragam lebih sering. Kami selalu mencuci seragam kami. Intinya, teman-teman, urusan apa kalian ke ruang ganti kami? Pertama, berjanjilah pada kami bahwa kalian akan setuju. Iya, kami setuju. Iya, itu bagus. Singkatnya, kita perlu memutuskan di sini. Kalian memalukan. Iya, kalian sangat memalukan. Tidaklah menyenangkan untuk dipermalukan. Kami pikir kalian akan membawa kami ke restoran. Atau pergi ke klub untuk berdansa. Intinya, kalian tidak akan menyesal karena setuju. Kami akan lakukan yoga dengan kalian. Kami siap untuk itu. Baik, itu hebat sekali. Ayo lakukan pemanasan. Kita hancurkan para pecundang itu. Biarkan saja kalau mereka menolak. Yo, yoga pasangan itu keren, kan? Kita tunjukkan semua orang betapa luwesnya kita. Marusha, hari ini aku makan pangsit dengan ceri. Grusha, tidak usah menyombongkan diri. Di sini semua orang ingin makan. Oh, lihat. Ada pesan masuk. Ini dari para pemandu sorang. Oh, aku mendapatkan pesan. Aku juga. Aku juga dapat. Aku juga. Sebenarnya apa yang mereka tulis? Apa mereka gila? Mereka menawarkan kita sesuatu. Yoga? Teman-teman, ini keren sekali. Aku tidak akan ikut. Aku belum berpasangan. Kalian sadar kenapa kita dipanggil untuk yoga? Ini setelah kita mempermalukan mereka. Mungkin mereka ingin melakukan balasan. Yoga tidak cocok untukku. Apa yang kalian lakukan? Jika kita tidak pergi, mereka akan menertawakan kita. Ini yang mereka inginkan. Iya, dan mereka akan mengira kita ini takut. Sepertinya kami setuju. Para pemandu sorang ini sudah membuat kami kesal sejak lama, terutama Diana dan Yana. Kostya dan aku akan memberikan mereka pelajaran. Hei, Patrick. Kemarilah. Tunjukkan apa yang bisa kita lakukan. Susah, kau serius bisa melakukan sesuatu? Aku bisa. Memangnya bagian mana yang sulit? Entahlah. Susah, yoga bukan hanya posisi lotus. Susah, ada banyak pose dalam yoga. Ini, lihatlah. Intinya, teman-teman. Ayo, kita akan hancurkan mereka sepenuhnya. Kita akan menginjak-injak mereka. Benar, injak. Susah. Ayo pergi. Itu saja. Aku lari. Aku khawatir soal ini. Mereka belum menjawab juga. Sepertinya mereka membaca dengan sangat lama. Diana, tenanglah. Kalau mereka tidak datang ke sini, kita akan turun dan bawa mereka sendiri ke sini. Teman-teman, tenang saja. Mereka semua akan datang ke sini. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak datang, lalu kita akan menganggap mereka apa? Mereka pecundang. Tidak mengharapkan kami. Oh, kami senang kalian datang ke sini. Teman-teman, selamat datang. Kami tidak tahu kalian begitu berani. Dan kita akan melakukan yoga hari ini. Yoga, yoga. Dengar ya, kami tidak takut dengan yoga. Ya, aku makan pangsit dengan cherry. Jadi, aku tidak takut yoga. Patrick, apa kau sia? Aku selalu siap. Kemarilah, Patrick. Cepat. Baiklah, teman-teman. Kami para pemandu sorak dan pemain basket akan menunjukkan gerakannya dan kalian harus mengulanginya. Dan yang tidak bisa mengulanginya. Berhari-hari, pesulang. Kami sudah siap. Kami akan tunjukkan yoga. Pangsitku akan menyelamatkanku. Teman-teman, pose pertama dalam yoga. Mulai dengan yang mudah. Lihat. Mereka seperti sapi. Tidak akan berhasil. Lihat saja nanti. Diam saja dan perhatikan. Iyana, ayo lebih cepat. Lalu pun akan berhasil. Bersabarlah. Kita harus kalahkan mereka. Nastia, jangan sampai mematakan punggungku. Kau itu berat. Ailah, tenanglah. Aku seringan bulu. Wow, mereka itu berhasil. Tidak masalah. Dan kita juga bisa melakukannya. Baiklah, kami berhasil. Sekarang giliran kalian. Kami bisa mengatasinya. Marusha dan Artyem. Artyem, berikan aku tanganmu. Kami pasti bisa. Susa dan Patrick juga bisa mengatasinya. Dima, apa kita bisa melakukannya? Itu mudah. Ayo. Ayo, teman-teman. Kami berharap yang terbaik. Ya, lakukanlah. Bro, pasti. Mereka akan gagal. Nastia, aku kasihan pada mereka. Kau lihat saja mereka. Mereka dan yoga. Artyem, jangan kecewakan aku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Artyem, yang utama adalah menarik dagungmu. Rusya, aku akan melakukan semuanya. Aku harap begitu. Susah, naik lebih cepat. Aku naik, Patrick. Oh, Yana, lihat. Pasangan pertama yang gagal. Ayo, Tos. Iya, Nastia. Ini gagal total. Dima, buat jadi keren ya. Semuanya akan baik-baik saja. Apa kau tahu, Patrick? Karena kau kita jatuh. Susah, asal kau tahu. Tadi itu kau salah meletakkan tanganmu di punggungku. Aku melakukan semua dengan benar. Ini semua salahmu. Itu tidak benar. Berhenti, berhenti. Sudah. Jangan ribut. Yang berhasil melakukannya tiga pasangan. Jadi, lanjut gerakan kedua. Artyem, kita akan melakukan gerakan kedua juga. Artyem, kau hebat. Kau berhasil. Dima, lihat saja. Kita akan melakukan semuanya. Tentu saja, Kostya. Jadi, pose kedua disebut pose burung unta. Artyem, ini sangat mudah. Aku akan mendukungmu. Marusha, luar biasa. Artyem, akankah kita gagal lagi kali ini? Aku berjanji tidak. Patrick, jangan sampai gagal. Dima, kita akan melakukannya dengan benar. Tentu saja. Teman-teman, itu bukan pose burung unta. Itu adalah pose gagal. Itu adalah kegagalan total. Sepertinya mereka semua tidaklah berkelas. Parah sekali. Aku mau gerakan yang berikutnya. Kami mau gerakan yang berikutnya. Jadi, pose ketiga adalah kursi. Aku harap kalian tidak gagal dalam tugas ini. Ah, itu mudah. Aku akui, Patrick. Itu mudah. Teman-teman, lihatlah. Mereka semua berhasil. Kami akan melakukan. Baiklah, sekarang latihannya lebih sulit. Dan sekarang pose segitiga. Artyem, kita tidak bisa melakukan ini. Kita bisa melakukannya. Artyem, kita akan gagal tugas ini. Tidak, jangan menyerah. Patrick, kalau kau gagal dalam tugas ini, aku akan mengajar... Susah, lakukan hal utama sendiri. Kami akan melakukannya. Teman-teman, ayo lakukan. Mulai tugas kalian. Mereka pasti akan gagal dalam tugas-tugas ini. Smiley, aku sangat menyukai yoga. Kalau kau... Aku juga. Artyem, jangan kecewakan aku. Aku tidak akan gagal. Lihat, Tristan. Lihat, Tristan. Artyem, apa kau sudah lihat? Kursi, jangan khawatir. Semua akan beres. Aku harap begitu. Ayo, angkat. Ayo. Ayo, angkat. Ya, ini. One, the time. Maaf. Kami sudah berusaha. Ayo, Kostya, ayo. Iya, ayo. Kalian tidak terlalu bagus dengan yoga. Iya, karena kalian perlu berolahraga. Iya, kami atlet olahraga. Dan kami adalah pemandu seorang plastik. Ayo, lanjutkan pos selanjutnya. Jadi, pos selanjutnya dan terakhir adalah persegi. Jika tidak bisa melakukannya, maka kalian... Perjudang. Kotak. Jangan khawatir, Kostya. Kita bisa. Kotak. Kotak. Kalau saja mereka tidak berhasil. Lihat, mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Karena alasnya terlalu keras untuk pose ini. Diana, dari tadi kita gagal dalam misi ini. Hal utama bukanlah menunjukannya. Sekarang, giliran kalian. Kami membuat persegi yang indah dan sekarang kalian mencobanya. Ya, apa kau terbaring begitu cantik? Intinya, teman-teman, mereka tidak berhasil dalam tugas ini. Meskipun mereka tidak menunjukannya. Karena itu, kita harus menang. Ayo. Smailik, jangan tertawa. Kota kita tidak lebih baik. Yang penting mereka tidak mencurigai apapun. Baiklah, kami sudah menunjukkan kotak kami. Kotak kami lebih baik daripada kotak kalian. Patrick dan aku membuat kotak terbaik. Tidak, teman-teman. Kalian nol dalam yoga. Kalian masih perlu berlatih dan juga berlatih. Apa? Kalian mengecek kami dan mempermalukan diri sendiri? Ya, karena kami membuat kotak ini sebaik kalian. Dan kami membuat segitiga lebih baik dari kalian. Dan kalian, para atlet, semuanya miring-miring. Tidak. Mereka menantang kita, Layla. Nastiah, diam. Kita sendiri memang tidak sempurna. Layla, jangan bilang begitu. Kita sempurna. Benar. Kami sempurna. Dan kalian pecunda. Ayo kita ulangi.